Assalamualaikum kawan, jadi kali ini saya akan membuat puding semangka dan disini saya sudah menyiapkan buah semangka ya, kita memerlukan 600 ml jus semangka atau air semangka oke sekarang semangkanya kita belah, kita potong-potong, kita bikin jus semangka kita potong dulu semangkanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu kita tambah dengan 60 gram gula pasir ya, atau setara dengan 5 sendok makan Lalu kita masukkan satu sachet ya, agar-agar nutrijel plain atau tanpa rasa Kita masukkan satu bungkus Lalu kita aduk-aduk Dan sekarang kita panaskan Oh iya sebelumnya kita siapkan dulu loyang ya, untuk cetakannya nanti Dan sekarang agar-agarnya kita panaskan ya Kita tuang ke atas loyang ya, kita tuang 3 per 4 saja Dan sekarang kita dinginkan dulu ya, sampai setengah mengering agar-agarnya Sekarang kita siapkan step berikutnya Siapkan 150 ml susu cair 15 gram gula pasir Dan 4 gram nutrijel tanpa rasa Atau 1 sendok teh Agar-agar tanpa rasanya ya Lalu kita aduk-aduk Dan sekarang kita panaskan Dan sampai gulanya larut Kalau sudah larut kita angkat aja Lalu kita tuang di atas Agar-agar yang warna merah ya Pelan-pelan ya Kalau sudah sekarang kita dinginkan sebentar ya Sekarang kita siapkan step yang ketiga Kita siapkan 200 ml air ya Air bersih 20 gram gula pasir 4 gram atau 1 sendok teh Agar-agar jeli Plain alias tanpa rasa Dan kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!